Orang dan kamu, istilahnya ada orang yang mencuri-curi dengar dan mencuri rekaman itu adalah satu kesalahan. Itu yang harus itu. Makanya jadi orang itu harus fair. Jangan kayak orang maling gitu loh. Mencuri-curi pemircaraan orang, dan itu dikeluarkan. Dengan maksud apa dan tujuan apapun ya, kalian itu udah disebut sebagai pencuri. Sepakat Bu Yuni, soalnya sekarang itu banyak yang maling teriak maling juga sih memang ya Bu Yuni ya. Banyak-banyak maling. Ketika kamu mencuri pendengaran orang, dan orang itu tak memberi izin kamu, ya seperti itu ya, ya seperti ini. Yang kedua ya, saya bilang, ya bercanda. Debbie, Debbie, jangan ketawa gitu deh. Kamu menari-nari di atas penderitaan orang. Saya nggak menari. Lanjut-lanjut Bu Yuni, lanjut. Bu Nora, jangan jadi kompor Bu Nora. Silahkan lanjut Bu Yuni. Kompor, silahkan lanjut Bu Yuni. Saya nggak rugi apapun kalian, katakan apapun, saya nggak rugi. Gimana saya bukan tergantung dengan mulut kalian. Saya bilang, ya mungkin saya coba ulang lagi. Kamu dapatkan rekaman yang lebih valid ketika saya bicara itu dalam masa setengah jam. Apa dan bagaimana saya mau putar itu kayak gimana gitu loh. Nah, teman-teman, hati-hati mulut Anda itu bisa, ini ada sebuah adigium menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Jangan sampai begitu tuh. Lanjut Bu Yuni. Oke, ini selesai ya. Lagian begini, tunggu dulu Bang GM. Bu Yuni, Bu Yuni itu di mana, di mana tadi, ngambilnya di zoom ya. Itu public atau private itu. Itu percakapan Bu Yuni dengan siapa. Itu di umuka umum apa, enggak. Gitu loh. Kalau dikatakan mencuri beda, kecuali Bu Yuni video call atau berbicara melalui by phone, baru gitu Bu Yuni ya. Kalau masih public, itu bukan mencuri Bu Yuni. Semua menyaksikan di situ Bu Yuni. Gitu ya. Salah. Zoom itu, itu selagi host dan pemilik zoom, tidak membenarkan siapapun mengambil itu. Itu adalah private. Itu butuhkan untuk umum. Oke, private. Silahkan, silahkan apa, tuntut si Deddy kalau kayak gitu. Dia dikatakan mencuri kan. Kita pergi ke zoom orang lain. Kita ke zoom orang lain. Kalau kita bilang, kita minta izin untuk merekam dan mereka mengizinkan. Lo off-camp lah Deddy. Kalau ke zoom, kalau curi-curi, itu namanya maling. Oh, ada si Deddy sempit. Habiskan ruang. Ya, jujur. Kalian itu. Habiskan ruang. Ya, jujur. Kalian itu gak fair ya, Pak. Karena itu sudah menyangkut orang Kristen juga. Itu jum orang Kristen gak. Kalian yang ada. Mbak Yuni, sebenarnya gini ya. Bukan gak fair atau kami bagaimana kita sesama muslim tidak membenarkan juga. Kalau ada saudara seiman kita mempermainkan seperti itu. Ya, naik ke komal Kristen, mengatakan soal kemurtatan, mengatakan seperti ini, seperti itu tuh. Tidak perlu sebenarnya. Kita keimanan kita, kita harus jaga. Setidaknya memang kalau mau murtad, pergi sana, murtad sendiri. Gak usah palah dibemberkan di ruang Kristen seperti itu. Baru di ruang Islam, dia mengatakan beda lagi. Ya, itu seperti, tunggu dulu Bu Yuni. Itu seperti serigala berbulu domba. Betul yang dikatakan di dalam kitab. Kita malu sebenarnya. Kalau Bu Yuni mau murtad, silakan. Itu gak urusan kami. Itu urusan Bu Yuni sama Allah itu sendiri. Ya, silakan sebenarnya. Tetapi jangan mempermainkan seperti itu. Kita yang malu. Gitu loh. Oke. Silakan, memurtad silakan gitu loh. Tidak ada yang melarang. Ya, saya mau murtad. Tidak ada siapa yang memarahin saya. Siapa yang memarahin saya. Tidak ada yang memarahin. Tidak ada. Tidak ada yang memarahin Bu Yuni. Tapi kita mempunyai, mempermainkan seperti itu, kita merasa miris loh Bu Yuni. Apa yang saya sebut dulu? Apa yang saya bilang? Coba. Kalau kamu memberikan saya bukti. Beri saya bukti ketika saya bicara itu setengah jam. Saya itu bicara apa? Bukan main potong-potong kayak begitu. Gitu loh. Coba diulang. Apa yang saya omong? Oke. Kalau kami terima Bu Yuni beralasan itu hanya bercanda. Tapi kita sebenarnya pikir Bu Yuni. Bercanda soal kemurtatan itu tidak baik. Tidak elok Bu Yuni. Gitu. Coba kita diam dulu. Coba dengerin saya ngomong apa gitu. Supaya saya juga jelas gitu. Ah. Ya silahkan Deddy. Kamu ulang lagi. Deddy bisa mulang lagi. Pokoknya seperti itu Bu Yuni. Bu Yuni membela diri ya silahkan. Jadi kalau kau mengambil narasi setidaknya jangan lima menit. Klimaksnya cuma lima menit. Itu gak enak. Satu jam kek. Dua jam kek. Itu baru puas. Enggak puas banget. Lima menit. Lima menit. Lima menit. Masih gak enak. Masak main gercep. Minimal. Lima menit. Baru enak. Kanora. Intinya saya sudah menanggapin lagi. Yang sekarang. Saya minta pembuktian dari Bu Yuni. Bahwa tadi kan Bu Yuni. Nah dimana fitnanya. Nah tunjukkan bukti. Saya kan sudah menunjukkan bukti. Sekarang Bu Yuni. Saya tuntut untuk menunjukkan bukti itu. Silahkan. Dimana saya fitnanya. Nah kalau saya sepanjang selama saya di zoom. Sampai saat ini. Saya berani bersumpah. Saya gak pernah main fitnah-fitnah ya. Saya gak berani berkata. Kalau saya tidak memiliki data. Itu prinsip saya. Nah seperti itu. Makanya hati-hati dengan saya Bu Yuni. Kalau berbicara dengan saya. Pasti saya punya bukti. Itu aja. Nah lalu Bu Yuni saya katakan sekali lagi. Itu apapun itu. Klarifikasi Bu Yuni. Itu suatu bentuk pemelaan. Itu wajar-wajar saja. Sahas-sah saja. Ya gak masalah bagi saya. Kan gitu. Itu suatu bentuk pemelaan tadi. Kalimat Bu Yuni. Saya mengerti itu. Nah apapun itu. Intinya Bu Yuni sudah mengatakan. Bahwa Bu Yuni. Dua bulan lagi. Mau coba untuk nurtad. Gitu. Intinya poinnya disitu. Itu Bu Yuni ya. Jadi Bu Yuni jangan ngelak lagi nih. Mana nih kalimat tadi. Bu Yuni lantam sekali. Mungcungnya mengatakan. Aku fitnah. Aku fitnah. Aku fitnah gitu. Itu adalah kewajarannya. Saya dedi. Saya dedi dia mau ngomong. Oh. Enggak. Aku mau ketawa. Aku udah klarifikan. Aku mau ketawa. Dia mau ketawa. Sama Bu Yuni. Ha 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 ha. Dia tiang dulu. Silahkan. Silahkan. Silahkan kamu ketawa. Silahkan. Saya udah bilang. Ketika saya ada di Jumjutan saya dalam keadaan bercanda. Dan kamu curi pembicaraan saya. Silahkan. Oke. Saya pertanyaannya. Saya ngatakan kamu. Bukti kamu gak valid. Kenapa? Karena ketika saya bercanda. Eh gue mau nurtad ya besok. Tapi gue juga cuma bercanda. Dan gue juga kagak tau. Coba kamu ulang. Kalau saya minta kamu ulang. Saya itu ngomong apa. Karena saya juga gak. Gak begitu jelas. Saya ngomong apa. Silahkan kamu ulang. Apa yang saya bicarakan? Loh kalau anda mengklaim gak begitu jelas. Bagaimana mungkin anda bisa ingat. Bahwa anda itu sedang bercanda pada saat itu. Oke. Karena saya gak bisa mengklaim. Kenapa? Karena saya selalu di KSA. Di Aderion. Dan ya kalian silahkan tanya dengan. Selalu bercanda. Hari-hari pun saya bercanda di sana. Gitu loh. Dan siapapun yang kenal saya. Tau siapa saya. Bukan kalian yang gak kenal. Tiba-tiba kok menuduh saya macam itu. Oke lah ini. Kalau dalam sidang itu duplik lah. Pembelaan gak apa-apa. Enggak. Saya juga mau. Kalau dalam sidang pun. Saya minta juga. Mana videonya yang panjang. Dan apa yang kamu bisa klarifikasikan ke saya. Saya juga kalau mau dalam sidang pun. Saya bisa menang juga. Karena cuma. Oke sekarang gini dah. Gini dah. Tadi waktu pertama saya setelkan. Baru. Baru saya putar suaranya. Bu Yuni masih mengelakkan. Bahwa itu bukan suara saya. Ingat gak tadi. Saya ada nge-record loh ini. Ini. Ini saya sempat nge-record. Begitu saya tunjukkan. Itu rekaman itu. Sama plus videonya. Baru Bu Yuni mengakuin. Gelagapan di situ Bu Yuni kan. Gelagapan. Sudahlah. Di awal Bu Yuni mengatakan. Bahwa itu bukan saya. Bukan saya. Pas saya tunjukkan ulang. Itu. Suara plus video. Baru Bu Yuni mengakuin. Udah dari situ. Bu Yuni. Ketauan Bu Yuni. Sedang mengelak. Itu saja. Saya gak perlu. Banyak panjang lebar. Makanya. Saya gak mau berbicara dengan orang yang buta waran dan buta huruf. Gitu ya. Saya gak mau. Saya jujur nih. Ya. Saya jujur nih. Saya gak mau berbicara dengan orang bodoh. Terlalu bodoh. Seperti Anda. Itu saja. Oke. 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 Saya juga gak mau bicara. Sebentar. Sebentar. Saya akan. Saya dengan Deddy dulu. Sebentar dong. Saya juga. Saya gak mau bikin. Bicara dengan orang yang bodoh. Sorry Bu Yuni kepotong. Ini musik siapa ya? Musik siapa ya? Sorry Bu Yuni kepotong. Karena tadi ada pembahasan yang kita lanjutkan nanti ya Bu Yuni ya. Kalau bisa ini biar segera diselesaikan. Ini. Ini. Siapa? Bang. Bang. Jangan dulu dipotong-potong. Biarin salah satu-satu dulu. Oke. Dari selesai tadi kan ada jumlah yang selesai. Sekarang ini gini loh. Oke. Saya udah bilang. Saya biasa bercanda di MWC. Dan kalau menemukan bukti seperti itu. Pertama. Ketika itu. Pertama ada suaranya itu. Tidak jelas. Oke. Kamu paksa itu. Saya oke. Saya dibuka di MWC. Kan. Saya minta kamu ulang lagi. Saya ngomong apa gitu loh. Di situ. Gitu. Oke. Sebelum saya ulang. Saya konfirmasi dulu. Sama teman-teman yang di atas dan yang di bawah. Tadi. Video yang saya putar. Dan saya tampilkan tuh. Suaranya terdengar jelas atau tidak. Tidak. Tanggal berapa sih? Sebenarnya jangan cepat nasar. Kurang jelas. Kurang jelas. Dedi. Kurang jelas. Iya. Video itu tanggal berapa? Kamu bisa keluar. Saya putar dulu ya. Saya putar dulu ya. Sebentar. Iya. Jangan kejang-kejang dong. Bilangnya minta putarin. Tapi kok kejang-kejang dimana? Ini masih putarin. Baru diputarin tanggal berapa? Iya. Tanggal berapa deh? Waktu kamu ambil. Jawab aja. Baru kamu putar. Iya. Tanggal berapa di situ? Buat apa saya menjawab gitu loh. Dari tadi saya menjawab pertanyaan Bu Yuni. Tapi Bu Yuni tidak menjawab pertanyaan dari saya. Mana? Ya Bu Yuni buktikan dulu nih. Makan itu. Kalau saya fitnah Bu Yuni buktikan dulu. Baru saya jawab. Itu aja. Wah, wah, Pak. Kan itu kan tengah dua bulan lagi sekarang. Tanggal berapa video itu? Tanggal berapa? Masih geles. Sudah, sudah, sudah. Tanggal berapa video itu, Den? Sebentar. Ah. Gimana sih? Ini mau aku putarin lagi nih. Gimana? Tadi mau berapa di situ? Kamu ketika mencuri pembicaraan tersebut. Tanggal berapa? Udah, udah ngatakan saya fitnah pencuri. Saya pun gak marah. Monggo. Tahpadol. Tahpadol. Bu Yuni, tahpadol. Kamu mengatakan saya pencuri fitnah. Tapi ini pertanyaan yang sangat penting, Den. Saya mau nanya sama Deddy nih. Apakah Bu Yuni ini ada yang tahu sebenar-benarnya bahwa dia ini memang muslim? Iya, memang sejati-jati memang dia muslim. Cuma, ada kalimat dia mau coba untuk murtad itu loh. Iya, iya, iya. Ya, artinya dia bukan sedang cosplay gitu ya. Bisa aja kan. Mau muslim. Iya, makanya cosplay. Dia bilang kalau murtad, murtad aja. Lepas tujuh hijab. Itu loh. Jangan melabungin teman-teman muslim. Itu aja. Pertanyaan saya tanggal berapa video itu? Dan apa saja pertama kali terjadinya perbicaraan seperti itu. Jadi harus... Bu Yuni, Bu Yuni nggak usah menutup banyak dari saya. Sedangkan Bu Yuni, pertanyaan dari saya belum dijawab loh. Sebetulnya kalau tanggal berapa video itu, tanggal berapa video itu? Itu aja sih, tanggal berapa video itu? Ya, puterin aja, Puterin aja. Nggak usah banyak ngomong. Aku puterin ya. Aku puterin ya. Aku puterin ya. Nih, ini kalau bisa undang. I want to try. Oke, coba lah. Mampir 2 bulan lagi. Mampir mau dipakai. Aku mau cobain lagi. Kristen, bagaimana? 2 bulan lagi. Jadi Kristen kayak gimana gitu. Dah, itu. Sudah jelas, sudah jelas. 2 bulan lagi. Nah, itulah. Aku dengernya itu. Tidak jelas. Gue ngomong apa sih? Nggak apa sih. Gue juga coba deh ulang lagi. Nggak usah lagi. Nggak usah lagi. Nggak apa-apa. Bu Yuni, kalau Bu Yuni membuat pembelaannya, alasannya dengan, dengan bercanda, ya sudah. Dijelas, dijelas. Nggak, gini, gini. Ketika kamu menuduh seseorang, oke, saya terima. Sepertanya saya tanggal berapa. Dan itu sebetulnya itu, saya ngomong apa. Saya nggak jelas suara saya itu. Coba dijelasin suara saya itu kayak gimana gitu loh. Ya udahlah, ya udahlah. Aku nggak mau menanggapin lebih-lebih banyak lagi ya, gitu ya. Percuma. Gini. Bu Yuni lagi berkelit saat ini. Intinya Bu Yuni lagi berkelit. Dari tadi, nggak dengar, nggak dengar. Ngebahas apa, ngebahas apa. Intinya pokoknya di situ, sudah. Bisa, Pak. Udah jelas. Kamu harus berkelit. Itu dia, luar dunia lambat. Luar dunia orang bodoh, makhlul. Itu. Itu, si Lingling. Makhlul. Si Lingling itu mengatakan, Bu Yuni katakan semua kepada mereka bahwa kemarin Ibu sudah dibaptis sama Ibu Ruth. Nah. Oke. Seperti itulah saya bilang, itu satu percandaan. Ketika saya berkumpul dengan orang-orang. Eh, besok Bu Yuni mau dibaptis. Iya, iya. Kepada, tidak ada. Itu udah bisa saya bilang, satu percandaan. Kamu nggak bisa mengatakan satu bukti. Yang kukul ketika orang-orang lagi bercanda. Dan kamu juri perbicaraan orang lagi bercanda. Itu bukan bukti. Gini loh, Yuni. Yuni, ini masalahnya perkataan itu tidak bisa dijadikan bercanda. Perkataan saja itu sudah mati. Bercanda dengan orang teman-teman saya. Ini udah dibuatkan lagi nih sama Ibu. Terus ini aku kapan ngomongnya nih. Terus. Ngomong-ngomong. Bang Suyeb, silakan ngomong. Bang Suyeb, silakan. Bang Suyeb, silakan. Tukup bukti, hos. Lompatannya. Nah, gini. Bu Yuni, karena tadi masih ada urusan. Sama Bu Yuni. Kita teruskan tadi ya, Bang Suyeb. Bu Yuni. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, sebentar. Aku sedikit dulu. Oke, Bu Yuni. Gimana, Bu Yuni? Saya masih fitlah atau gimana? Silakan tunjukkan. Kalau saya fitlah, intinya saya di sini membawa data. Saya bukan data Bu Yuni. Oke, lanjut ke Suyeb, silakan. Aku nggak mau berlama-lama berbicara dengan orang bodoh. Gini. Jangan sampai melebat. Dan jangan sampai kalian membawa penah jariah kalian yang nggak kalian bisa tangguh nanti di akhirat nanti. Saya cuma bikin seperti itu. Oke, sebegini. Umumnya saya kemarin bertemu dengan teman-teman si Wanes. Kami bercanda. Kan, kami makan-makan. Kami bercanda. Ah, besok Bu Yuni mau dibaptis. Iya, iya, iya. Dibaptis. Karena niat sedikit pun nggak ada. Nah gitu, ketika kami ketawa-ketawa dalam ranah, bercanda. Dan kalian jadikan itu satu bukti. Itu bukti apa gitu loh? Adakah saya pernah pergi ke gereja, betul-betul berdaftar sana untuk saya dibaptis? Tidak ada. Jadi pakai lah akal sehat sedikit gitu loh. Jangan terlalu pede. Bu Yuni, ini bukti awal sudah ada. Nanti mungkin akan ada bukti-bukti lain menyusul. Yang akan membuat Anda lebih monohok. Anda jangan terlalu pede mengeluarkan narasi-narasi yang nanti bahkan mempermalukan diri Anda sendiri deh. Ini udah banyak tuh. Itu di bawah juga Bu Lingli udah mengatakan tuh. Barangkali iya tuh perkataan Bu Lingli. Saya bilang begini. Ketika saya berkandang. Dan dijadikan kalian itu bukti. Ya, saya bercanda dengan teman-teman saya. Kami ketawa-ketawa. Ah, Bu Yuni bisa dibaptis. Ketanya saya. Ketika kalian mempercaya sesuatu percandaan. Kami ketawa-ketawa. Dan memang ini ada. Benda itu tidak ada gitu. Iya, faktanya. Walaupun ini baru satu bukti yang dipertontonkan kepada Anda. Di awal itu tadi ada bahkan mengelak. Itu bukan keluar Anda yang pertama. Yang kedua, sebelum diputar. Anda katakan Yuni itu namanya banyak. Belum penting Yuni saya. Bang Cipau, biarin. Udah, udah. Bang Cipau, Bang Cipau. Bang Cipau, Bang Cipau. Ini kita udahin dulu persoalan ini. Kita lanjut tadi soal persoalan Bang Sueb. Karena Bang Sueb tadi masuk. Lagi narasi. Langsung dipotong sama Bu Yuni. Silakan Bang Sueb lanjut tadi. Bang Sueb. Bang Sueb. Eh, tersadarkan. Nanti kita ketawa kemarin itu ya dibukti semua. Tersadarkan. Foto kita berarti 100. Silakan Bang Sueb. Kita lanjut tadi pembahasannya. Kalian itu nggak pernah main jauh kayaknya. Silakan, Sueb. Bang Sueb. Oke lah, host. Gini, jangan. Saya cuma... Iya, host. Silakan, Sueb. Silakan, Bang Sueb. Gimana? Iya, iya. Bang Sueb, kita gimana? Oh, giliran dulu. Oh, giliran dulu. Oh, giliran dulu. Oh, giliran dulu. Giliran aku ya. Giliran pengen persoalan tadi itu. Ah, iya. Bang Sueb pernah rasil untuk dipotong sama. Silakan. Iya, dia bilang, mengatakan... Kenapa, dia bilang... Tadi kan Mbak Yuni kan bilang, kenapa saya tahu, tapi kenapa saya nggak... Nggak apa... Nggak maju dan turun tangan untuk... Memberitahu. Itu maju dan turun tangan untuk meluruskan. Gitu, gitu kan? Nah, pertanyaannya... Ya. Pertanyaannya, itu kan kitabnya saya. Kitabnya saya itu kan... Ini... Ini sudut pandang... Sudut pandang kitabnya orang Yahudi. Pertanya, apakah saya Yahudi? Iya, kan? Kalau misalkan itu Al-Quran, mungkin saya bisa... Mungkin saya bisa bela. Tapi itu bukan Al-Quran. Ini Yahudi. Berarti itu harusnya orang yang... Ya, apa namanya? Orang yang... Yang melurukan kepercayaan kepada kitabnya saya itulah harus berhak... Membelikan hak-hak jawab. Kayak gini. Oke. Kita lihat ya. Apa sudah selesai? Silahkan. Eh, tunggu. Memanggu-mempanjang kali. Coba... Bersambung besar-besar. Bersambung. Aos, besarin. Astaga. Nah, ini ya. Ini. Tunggu. 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 Asli ya. Asli ya. Jelas. Ini kan. Gitu kan? Nah. Lanjut aja. Ini juga kan. Nggak potong. Lanjut aja. Iya, karena ente nggak ngerti. Kayak diam. Iya. Nah, ini dari Yerusalem. Orang-orang suruh orang bicara. Kamu lanjut aja. Saya miop. Ini sesuai dengan penyanyi ambil ya. Ini sesuai dengan ambil ini. Nanti kalau nggak percaya, tanya ambil ini. Sama dengan aku pegang ini. Aduh, lu manung kayak gini. Nah, ini kan. Jelas? Nah. Ini. Ini kan dibawa. Dibawa otoritas kitab Yahudi. Kalau misalkan. Bang Juma menafsirkan ini dengan. Di luar. Di luar penafsiran orang Yahudi. Berarti. Yang memiliki hak jawab. Kepada kitab dan kepercayaan iman terhadap. Terhadap kitab Yesa ini. Harusnya. Umat yang mempercaya kitab Yesa ini. Untuk memberikan hak jawabnya. Kepada orang yang. Menafsirkannya saya secara. Sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau misalkan. Statementnya Bang Juma itu. Ada terdapat. Kesesatan secara hukum Islam. Ya. Dan juga itu dapat menimbulkan dosa. Ya Bang Juma sendiri yang nanggung. Selesai. Kenapa harus mengatakan aku? Oke. Boleh saya tanggapin? Hmm. Oke. Hmm. Oke. Tentang Yesa itu. Kamu bilang itu. Untuk orang Yahudi. Oke. Saya sempatkan. Itu gak ada sangkup baunya. Dengan itu. Saya udah bilang juga dari kemarin. Saya gak bela Yahudi. Saya gak bela orang Kristen. Enggak. Yang saya bela adalah agama Islam saya. Gitu loh. Kamu udah bilang tadi. Kalau Juma sesat. Berarti dosanya Juma. Kenapa harus kelempar ke saya. Pertanyaan saya sebagai orang Islam. Ketika kamu melihat kesesatan. Kamu diam saja. Pertanyaan saya hukumnya apa. Gitu loh. Itu loh. Saya gak ngurusin Yahudi. Saya gak ngurusin orang Kristen. Gak. Gitu loh. Itu adalah ketika kamu melihat satu kebenaran. Dan kamu diam. Itu pertanyaan saya. Oh biarin aja Juma yang sesat. Juma yang nanggung dosa. Wow. Begitulah. Nah itu jawaban yang saya agak-agak. Agak-agak saya berpikir juga. Oh begitu. Padahal dalam Islam. Kalau ada orang sesat. Suruh kita tenggur. Apa. Dengan tanganmu. Dengan itu yang paling sedikit hatimu. Gitu. Tapi kalian sebagai teman-teman. Sama sekali tidak menegur. Dan kata kalian. Kayak lucunya kan. Ya kalau Juma sesat. Ya berarti. Biar Juma yang nanggung. Entar dulu. Sorry Bang Sueb. Kepotong. Mbak Yuni. Bukan begitu penafsirannya. Kata Bang Sueb. Kalau memang itu salah. Dalam penafsirannya. Ya ditanggung jawab sendiri. Makanya itu Bang Sueb. Kalau memang tidak salah. Ya. Sasa aja gitu loh. Jangan sampai framing. Nanti ini keluar. Bahwa. Mbak Yuni itu. Memfitnah Bang Zuma. Gitu loh. Oke. Gitu. Silahkan. Sudah dijelaskan si Sueb. Memang Juma itu salah. Dan Juma itu sesat. Tapi kata ini. Dia kan. Kladifikasi terakhir. Kalau Juma salah sesat. Ya Juma yang tanggung. Jadi. Begitu Kak Islam. Mengajarkan. Nah sekarang gini. Disini kan ada. Disini. Hos. Bang Deddy. Ya. Norafat Memuati. Umi. Ustadz Albi. El Pakam. Dan Cipau. Agamanya Islam gak? Thank you Bang Islam. Green. Islam semua kan? Nah. Dan juga. Sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya sekarang. Ini ya. Dalam tanak dan seferisya ini kita punya orang Islam gak? Bukan. Kita punya orang Yahudi. Kita punya orang Yahudi kan? Berarti kalau misalkan ini mengalami kesalahan. Berarti harus yang koreksi orang Yahudi atau orang Islam. Kalau ini mengalami kesalahan berarti yang koreksi harus orang Yahudi atau orang Islam. Orang Yahudi. Itu yang gue maksud. Dodol. Boleh saya pengganti. Itu Mbak Yudi. Itu Mbak Yudi. Itu yang dimaksud. Aku mau masalah. Su. Em. Kitab Yahudi atau Tanah itu memang betul menurut mereka. Tartu-tartu-tartu-tartu ini diulang lagi. Diulang lagi. Padahal udah selesai. Tapi umis udah dinyatakan. Bang Zuma tidak berbicara seperti itu. Bang Zuma. Bang Zuma itu apa ya. Membandingkan. Karena Kristen selalu mengatakan. Yesaya 9 ayat 6 itu adalah untuk Yesus. Makanya Bang Juba mengatakan. Seandainya umat Kristen ini mengaku itu untuk Yesus. Itu lebih pantasnya untuk Labi Muhammad. Nah Yesus tidak pernah. Didal di atas bahunya ada lambang pemerintahan di atas bahunya. Karena Yesus tidak pernah jadi raja. Sedangkan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas bahunya ada pemerintahan sebagai raja. Itu maksud Bang Zuma. Diputer-puter terus didengar-dengar dari tadi. Selalu disalahkan Bang Zuma. Padahal pada saat itu Bang Zuma diselesaikan. Maksudnya. Kalau kalian Kristen menganggap. Yesaya 9 ayat 6 itu untuk Yesus. Maka Bang Zuma katakan ini lebih pantas untuk Nabi Muhammad. Karena dikatakan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bukan artinya Bang Zuma menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Diulang lagi. Diulang lagi. Gue masih punya radionya. Silahkan buka channel 2. Syukur. Jadzakallah Bang Green. Udah. Udah. Oke. Maksudnya lihat lagi videonya. Jangan terus minta Bang Zuma. Astaga. Kamu mau minta. Kamu ada puas-puasnya kalau ini fitan Bang Zuma. Kamu minta berapa? Udah jelas. Udah jelas. Silahkan buka channel Michan Inofficial. Bagaimana Bang Zuma menjelaskan sejelas-jelasnya? Bahwa di sana. Kalau umat Kristen mengklaim. Bahwa Yesaya 9 ayat 6 itu untuk Yesus. Nggak pas. Lebih pas untuk Rasulullah. Karena di atas bahunya ada lambang pemerintah. Pemerintah Yesus tidak pernah pemerintah. Muridnya saja ada 12. Sementara Rasulullah itu adalah Raja. Raja besar. Pemimpin halifah. Pemimpin halifah. Min Rakyat Presiden. Pajak Rasulullah itu. Api siun ini mulutnya terus membela. Bahwa itu untuk Kristen. Bahwa itu untuk Yesus. Yesus. Itulah yang jadi masalahnya. Dari tadi gue diem didengerin muter-muter. Udah. Terus Bang Zuma di fitnah. Nggak puas apa. Udah-udah-udah belum. Bang Zuma dianggap penyesatkan. Ajar. Ajar. Oke. Udah biarin Bang. Silahkan. Silahkan sanggah omongannya Bang Sueb tadi. Coba. Apa yang dianggapan. Sueb sama si itu. Sueb. Kamu bilang kalau yang salah ini disalahkan. Yang tak. Itu kan kitab Yahudi. Mereka punya. Kenapa ini salah-salahin kitab orang. Gue nggak nyalain kitabnya. Lah harusnya orang Yahudi yang beriman kepada kitab mereka itu yang menuruskan. Kalau kamu mengatakan Bang Juma salah. Oke. Boleh saya tahu. Kalau kamu mengatakan Bang Juma itu salah. Harusnya orang Yahudi. Sedangkan iman kamu bukan di kitab saya. Itu sama Tuhan Kristen kau. Kristen. Bahwa Yesus 9 ayat 6 itu untuk si Yesus. Oke. Boleh. Kalau itu tua bangsa. Oh. Bicen boleh-boleh itu. Nanti saya tanggapi. Bukan. Tuhan. Sana. Ah. Bicen. Tuhan. Gak sako itu. Nyeru dulu dulu. Tidak ada buah. 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 Silahkan. 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 Dia. Sueb mengatakan ini. Punya Yahudi Yang seharusnya marah itu Yahudi Ya ngapain mereka marah Yang saya marah dari berapa kali saya bilang Kalau orang Islam sendiri Yang disesakan yang Nabi Muhammad itu Mau disamakan dengan Allah Itu yang saya bela itu Suab Kalau misalkan seperti itu Kalau misalkan seperti itu Kamu tanya ke Jum'ah Kira-kira dia menyebutkan itu Dia menyamakan Rasulullah dengan Allah enggak Tanya Benar-benar ini Semua udah sampai Bukti ada di channel gue Bumi bentar dulu Bumi bentar dulu Udah udah Coling down dulu Terus Terus Mamfita dan Zuma Tenangin dulu Ya enggak tahu Bu Yuni calling down dulu Coling down dulu semuanya Sebentar semuanya Bu Yuni tunggu Jadi ini Ini kita mau meluruskan Bentar dulu Bentar dulu Bumi Calling down dulu Bu Yuni calling down dulu Itu ini kita mau meluruskan Jangan sampai ada hari ini Yang mengatakan bahwa Di Komal ini Terjadi pemfitnaan Terhadap Bang Jum'ah Oke Bu Yuni Ini kita mau luruskan dulu Apa yang dijelaskan tadi Bang Sueb itu Benar Kalau ada Bang Jum'ah Persalahan persepsi di situ Itu yang berhak Mengkoreksi adalah Orang Yudha Isma Bukan Bang Sueb Gitu ya Silahkan disangkat tadi Apa yang dikatakan Silahkan Sekarang kita ambil contoh sebaliknya Coba kita ambil contoh sebaliknya Ya Ketika Jangan Kamu ngomong lebih panjang Daripada aku loh Daripada aku loh Yuni Yuni Ya sebentar Silahkan Sueb Sekarang begini Saya mau tanya sama orang Untuk teman-teman yang beragama Islam Ya Di luar mau dia Kristen Ataupun Agama apapun Ketika mereka Memfitnahkan Al-Quran Kita orang Apakah agama Kristen Atau agama Yahudi Yang membela Al-Quran Agama Islam Nah kenapa agama Islam dibela Sebab karena Al-Quran dipercaya kan Betul Nah itu dia Yang gue maksud Bang Sueb Kenal lagi ini Kenal teguran Tunggu nanti aku pakai Akun kedua Pakai akun kedua Ya silahkan Bu Yuni tanggapi Ini aku dulu Aku udah Begitu Jadi kalau misalkan Jadi kalau misalkan Kitabnya orang Yahudi Yang mengalami penyelewengan Ya Harusnya Ya Harusnya orang Yahudi Yang maju Sebab kenapa Itu kepercayaan Imannya orang Yahudi Bukan orang Islam Bang Sueb Kalau kena peringatan Turun dulu bang Ganti akun Eh itu tidak Ganti naik lagi Kasian nanti Yang mau saya kena Turun dulu bang Sueb Turun dulu bang Sueb Biar gak ini Biar gak Oke nanti sebentar Tentang Sueb Kita hitung Michana tadi Nah jadi gini ya Teman-teman Logikanya begini Kalau satu orang saja Seorang muslim Menyalahkan si Bu Yuni ini Itu wajar Mungkin ada kesalahan Tapi kalau ini Seluruhnya menyalahkan Ini ada masalah Dengan manusia satu ini Bang Zuma Di fitnah Bang Zuma di fitnah Menyamakan antara Rasulullah dengan Allah Kalian akan percaya gak Akan percaya Bang Zuma Atau akan percaya si Yuni ini Oke Sudah dari Bang Zuma Oke Sudah-sudah Saya percaya Ketika kamu Mengatakan bahwa Orang yang Seperti Berkening Atau Melakukan Juga Menyakukan Kesesatan Dan mengatakan bahwa Kalian tetap percaya Dengan dia Siapa yang melakukan Kesesatan Siapa yang melakukan kesesatan Ini bukti ada Di akun di channel Gua Silahkan Tonton Teman-teman Pernyataan Si Yuni Dan pernyataan Bang Zuma Di channel Michan Inofficial Bang Zuma Sudah sekali-kali Menjelaskan Bahwa Disitu itu Seadanya Kristen Menganggap Saya Tidak Tidak Coba Ini ikan dulu Masih kesempatan Bicara Naikkan Bang Indra Naikkan Bang Indra Ya silahkan Bu Yuni Berpelajaran Bu Yuni Silahkan 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 Mau coba Silahkan Mau dipotong-potong Terus tadi Bang Indra Sorry Bang Indra Sorry Bang Indra Sorry banget Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini ada apa ini Kunti Kumat lagi ya Kunti Ada pembagian Pembagian Harta warisan Oke Dia ada Ada dua poin ya Ini apa Kunti lagi Kumat Ini Bang Indra Bang Indra Ini mengadai pembahasan Yesaya 9 ayat 6 Yang dulu Yuni menganggap Bang Zuma ini Sudah melakukan Kesesatan Penyesatan Karena si Bang Zuma ini Dianggap Menyamakan Nabi Muhammad Dengan Allah Pada Terus aku dibawa Woh Ya udah Udah Indra kamu diam dulu Kamu Kamu Baru datang Kamu ngikutin Mengikutin Ya 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 Ustazah Kunti Ya Ini Suep Eh lupa Oke Suep dulu Matakan bahwa Kalau yang harus marah itu Ya orang Yahudi Gitu loh Kan itu Karena memang itu kitab Yahudi Oke Itu kitab Yahudi Marah kan Pertanyaannya Kenapa orang Yahudi Gak marah Ya sama Gak tau Yang gak tau Sama mereka Wah Bu akbar Kamu mau ngomong Saya ngomong gak sih Sudah Dari kamu udah ngomong Banyak Kami ngomong Dia bong Suep Dia bernarasi liar Biarin Oke Mana Biar aku bernarasi Lihat Silahkan Jangan Jangan jadi panjang waktu Bu Yuni Silahkan Bernarasi Silahkan Bu Kunti Biar narasi Bu Kunti Udah Kamu Indra Kamu baru datang Kamu diam aja Biarin Indra Ya silahkan Bu Yuni Gak usah tangkapin yang lain dulu Bu Yuni narasinya Silahkan Kita dua-dua Dua poin aja tadi kan Sisu F1 Yang mengatakan Ya udah Apa Yahudi aja yang Yang marah Yang komplain Seperti itu Kan Yahudi itu juga sama Seperti gue juga gak peduli Gak peduli Dengan agama orang lain Itu gak peduli Gitu loh Orang Yahudi pun Cuma orang Yahudi ya ketawa aja Ngapain gitu loh Diurus gitu loh Udah lah Curi kitab orang Itu bikin Apa Bikin pernyataan Ngawur-ngawur Saya udah dari tadi Dari awal lagi Saya mengatakan Bahwa yang saya pedulikan Adalah orang Islam Gitu loh Masa Orang Islam mau disamakan Apa Nabi Muhammad Apa Sama dengan Allah Allah yang perkasa Nah Nasi saya ke Islam Bukan ke Yahudinya Saya juga gak Mengimanin Yahudi Ngapain Masa saya mau marah-marah Kitab orang Saya narah Kenapa Apa Juma Mengatakan bahwa Allah yang perkasa Allah itu adalah Nabi Muhammad Itu saya Jadi Nabi Muhammad itu Sama dengan Allah Itu narasi saya Sudah Bu Yuni Belum Lagi saya Lanjut Ini si demak Ini lagi-lagi Ngulang lagi Bang Zuma Melakukan penyesatan Menyamakan Nabi Muhammad Makanya Lu tonton Congor Lu Yang keluar Bang Zuma Sudah menjelaskan Berkali-kali Maksudnya apa Tuh di channel Gue masih ada Bacatan lu Masih ada Sudah ditelangkan Berkali-kali Kamu masih Menuduh Bang Zuma Menyamakan Nabi Muhammad Dengan Allah Masih Maksudnya Bang Zuma Melakukan Ini apa Penyesatan Sudah saya Datang ke poinnya Sudah Ini manusia Satu ini Trouble maker Ini Beritakan Dengan otak lu Dengan kejiwaan lu Yuni Oke Saya udah tahu Poinnya Poinnya adalah Bahwa saya selalu Menuduh Zuma Sesat Memang Dia sesat Kalau orang Ngatakan Dia tidak sesat Kalian tanyakan Tumpung dada Tanya iman Kalian masing-masing Itu aja Periksakan Otak lu Periksakan Kejiwaan lu Kalian punya Keimanan Dan kalau Sudah Bukti Bacatan lu Sama penjelasan Bang Zuma Sama Bukti Dari tadi Sama Berbicara Orang Menyesatkan Ngaca Lo Sama Bukti Sama Diampil Kesimpulan Dulu Sama Perkara ini Kiranya Udah Selesai Atau Masih Belum Atau Gimana Ini Jumah yang sesat biar aja dia yang nanggungnya sesat Bu Yuni, Bu Yuni bentar dulu Bu Yuni sabar Itu aja Berkali-kali kamu ngomong Kalau Jumah sesat biar aja Jumah yang nanggung Sesatannya Kalau misalkan kamu mengatakan Jumah sesat Itu penilaian kamu terhadap statementnya Bang Jumah Tapi apakah teman-teman Islam Yang lain mengatakan Bang Jumah sesat Coba saya mau tanya Bang Jumah sesat gak? Nah itu dia udah clear Saya 96 itu Yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Allah Sesat gak sesat? Eh Yuni Berkali gue harus ngomong Bang Jumah lagi menjeratkan Kalau Yesaya 9 ayat 6 itu sama Kristen diklaim untuk Yesus Itu udah pantas Karena Yesus tidak pernah menjadi raja Yang lebih pantas Sehariannya yang lebih pantas itu Rasulullah Saya gak peduli Gak apa-apa yang bikin lu bahwa Saya gak peduli orang Kristen Saya udah bilang dari tadi Saya gak peduli orang Kristen Mau-mau-mau bikin apapun Pake otak lu sedikit Pada saat Bang Jumah bicara seperti itu Padahalnya kemana Bang Jumah loh Bang Jumah Ijin ya Ijin ya Umi Calling down dulu Calling down dulu Calling down Umi Begini Bu Yuni sebentar Umi sebentar Umi sebentar Eh Bu Yuni ya sebentar ya Bu Yuni sebentar diam dulu Coal down dulu Kali down dulu ya Begini Begini sebentar Bu Yuni Ya sebentar Ya sebentar Sebenarnya begini ya Umi yang lain Apapun yang kita narasikan Kita jelaskan sama Bu Yuni itu Sudah tidak masuk lagi karena apa Kalau memang sudah berakar Ketidaksukaan itu Tidak akan bisa diperbaiki Gitu Kalau sudah benci Sudah tidak suka tidak akan Karena begini Bu Yuni Bu Yuni juga tidak bisa pungkiri Memang Bu Yuni ada beberapa kali Memfitnah Bang Zuma Saya juga ada disitu saksinya Waktu di rumahnya Bang Deddy Tapi tidak usah kita ungkit lagi yang itu Sekarang ini Fitnah apa yang saya lontarkan dengan Zuma? Silahkan Fitnahnya waktu di rumah Bang Deddy Yang Bu Yuni mengatakan Soal uang-uang apa itu Itu kemana Saya kan bilang Bu Yuni mau Kami kumpulkan donasi juga Kan pernah saya bilang Gini-gini-gini Nora 47 juta atau berapa juta-juta Sekarang ini yang ditimbulkan Ini siapa? Kenapa orang Pak? Jukuran Bang Green Ungkit itu Bu Yuni Saya juga gak mau ungkit itu Tapi intinya Bu Yuni kemarin Sempatnya kan ngomong Bagaimana kalau kita tentukan Itu ada Bang Jumat di bawah itu? Itu ada Bang Jumat di bawah itu? Gitu loh Jadi begini aja Kalau udah dari hati Sudah tidak suka Sudah benci Sudah susah itu penyakit Namanya Penyakit aku Tadi Umi udah jelaskan berkali-kali Sama si Yuni ini Memang dia otaknya udah sakit dia Bang Jumat udah jelaskan berkali-kali Di depan umum Dan gue masih ada videonya Lu gak puas-puas Aku juga ada Aku juga ada Gitu loh Jadi begini Jadi begini Bu Yuni Bu Yuni Bu Yuni kan seorang muslim nih Setidaknya Kalau memang Bu Yuni Tidak suka sama seseorang itu Dengar dulu Bu Yuni Bu Yuni dari tadi Narasi liarmu itu Tidak masuk sama kami Ini Buk Yuni Buk Yuni Buk Yuni Buk Yuni Buk Yuni Orang islamnya diaduk-aduk Tidak Orang islamnya diaduk-aduk Tidak Yang ngerusak islam itu lu Bangsat Yang ngerusak islam itu lu Udah Umi Umi Jaga-jaga Poling daun dulu Poling daun dulu Aku lagi nyariin Bang Jumatnya Dia di bawah Allah ya Ya Allah yang nyari Bang Jumat Benar Nyaikin Bang Jumat Di bawah Bang Jumat itu Berarti Nabi Muhammad Lu Allah ya Eh si Paul ini lagi-lagi Sepanjang Buk Yuni Sepanjang Sepanjang Bang Jumat Berdiskusi Tidak pernah Memang juga Dia mengatakan Seperti itu Gitu Tolong Buk Yuni Kawainya 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 itu Apa namanya Ketemu Bang Jumat Tolong Ini dong Minta Tolong Panggilin Kesini Biar Sekaligus Klarifikasi Nanti Bang Jumat Yang ngomong ke dia Langsung Ini si Keratua Ini Menganggap Bang Jumat Ngerusak Yang Yang saya heran Gini Manusia Gak Yang saya heran Begini Kenapa Tunggu 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 Bu Yuni Bu Yuni Bu Yuni kan Sering lihat Ini Bang Jumat Di rum-rum Siapa aja Kenapa Gak naik Gitu loh Mengklarifikasikan Atau menanyakan Wey Bang Jumat Kenapa Kamu Mengutip Atau menarasikan Begitu Kok aku gak ketemu ya Bang Jumat Gak tahu Bang Jumat Gak ada di bawah Bang Jumat Tidak ada tadi Halo 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 Baru orang kemarin sore Masuk di top Nara ya Saya bergerak Kemarin sore Bang Bu Yuni Tapi Saya jujur aja ya Ketika Bu Yuni Masuk ke rumah Baroten Kalau Dengar dulu Bu Yuni Bu Yuni Kalau masuk ke rumah Oten Kalau sudah ada Bernarasi liar Tentang Al-Quran Bu Yuni Ini kalau menjawabnya Itu Kayak Seperti Seperti Kayak Tidak Tidak Serius Gitu loh Sementara Quran Kanora Kemarin Yang Goblok 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 Ustad Marang Ustad Untuk Nyerang Kristen Dia bilang Sekarang Kristen Udah Pintar Tajwid Dia Sekarang Dia bilang Sekarang Kristen Udah 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 Pintar Nawus Sorok Ustad Semua Digoblok Goblok Goblok Tau Enggak Calling Down Dulu Semuanya Saya Itu Ngomong Bang Su F Bang Dulu Semuanya Bang Su F Enggak 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 Apalah Mungkin Akun KW Minta tolong Teman-teman Bagikan Ke Bang Terbang 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 Thank you Jajak Guru Dama Tonekin Host Siap Heran Saya Kalau Ada Sesama Muslim Salim Fitnah Itu Yang Yang Gitu Kali Ya Enak Enak Sama Muslim Bu Yuni Lagi Itu Enak Aja Oke Seorang Selima Karena Berapa Kali Saya Lihat Bu Yuni Kalau Bukarun Dia Mau Ngaji Disitu Walaupun Saya Dengar Agak Salah Salah Dikit Tuh Aduh Kamu Kerasa Ditu Kalau Kamu Dibodohin Sama Si Yuni Ya Kamu Belajar Dululah Banyak Mengalaman Kamu Main TikTok Kan Tidak Tidak Membuat Iman Saya Makin Bertambah Tidak Iya Saya Bukan Saya Gitu Aja Bu Yuni Berapa Kali Kita Saturum Kalau Orang Kristen Sudah Bernarasi Liar Tentang Al-Quran Bu Yuni Menjelaskannya Secara Seperti Tidak Serius Gitu Loh Disitu Saya Juga Dia Serius Nyanyi-nyanyi Lagu Gereja Ketawa Ketawa Nyanyi-nyanyi Lagu Gereja Udah Lu Murtan Sekalian Sesuai Dengan Apa Perkataan Lu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gurunda Muntur Muntur Ustadz Albi Ini ada Ustadz Albi Bang Indra Tadi kebental ya Ini teman-teman Minta tolong Dibagikan ke Gurunda Zuma Biar nanti Diklarifikasi Disini Biar lebih jelas Lagi Minta tolong Nanti Kalau Gurunda Lewat Gini Gini Tentang Jumat Terus Berkali-kali Udah selesai Tapi selalu Diungkit-ungkit Ya saya Bilang kata Si Mican Udah selesai Mas Selesai Kayak gimana Dia gak pernah Di rumah pun Menarik balik Kata-kata dia Dia tidak pernah Meminta maaf Ke publik Bahwa saya salah Terima kasih Mas Haru Kita satu Apa Kok bisa Tangan Apa Goblok Itu bukan Tidak Apa Lu yang Kau cari Mas Di dalam Islam Lu yang Kau cari Umi Sama Bu Yuni Bentar dulu Calling down dulu Ini kita satu arah dulu Untuk menyelesaikan Persoalannya Bu Yuni Sama Sama Bang siapa tadi Persoalannya Aku Bang siapa Bang siap Bang siap Ini meluruskan dulu Ini Jangan sampai Keluarnya Kalau yang sesat Jumat Biarlah Jumat sendiri Yang sesat Jumat yang tanggung Berarti dia sudah Mengaktif Bahwa Jumat itu Sesat Nah Aku gak pernah Bilang Jumat sesat Bang Jumat sesat Bang Jumat sesat Bang Jumat sesat Bang Jumat sesat Sekarang Teman-teman Islam Yang dikomel Ataupun Dibawa Sebenarnya Tadi aku Bilang Bang Jumat sesat Enggak Bang Jumat sesat Seperti itu Sebenarnya Narasinya Tolong Dibedakan juga Bu Yuni Lama-lama Saya lihat Bu Yuni Ini makin lama Terlalu banyak Kamu tuh Nangkering Di tempatnya PPJ Si Ya Kayak gini Otaknya Jadinya Bimbingannya Saya lucu Lengok Bu Yuni Selama ini Saya diem Saya tidak peduli Mau pahala Bagaimana Itu gak Urusan saya Ya Coba Saya talbi Saya talbi Coba Saya talbi Saya mau Saya mau tanya Tadi Ustadz Albi Pernah dengar gak Saya ngomong Bang Jumat sesat Ada gak Enggak 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 Nah Jelas Jelas Kenapa Jini Menfreming Saya mengatakan Bang Jumat sesat Oh iya Nah ini Pimpinan Tolong Bu Yuni Demi kebanyol Ah Skeman Bu Yuni Bu Yuni Sebentar dulu Sebentar dulu Demi kebaikan Tolong ditarik Omongan itu Biar semua orang Mendengar disini Bahwa Bu Yuni Memfitnah Tolong ditarik Bu Yuni Karena dari tadi Bang Suif itu Tidak mengatakan itu Oke Saya mau klarifikasi Dari tadi Si Suif gak Ngomong Jumat sesat Oke Satu Kedua Suif gak berkali-kali Mengatakan Kalau Jumat sesat Biarlah dia yang Menanggung sesat Dan seperti itu Oke Kalau kamu mengatakan Bahwa Kalau dia sesat Berarti kamu Suif pun sudah Mengatakan bahwa Ya saya 96 itu Bukan untuk Nabi Muhammad Ini si nenek satu ini Balik lagi ke sana Balik lagi ke sana Gue ini keberapa kali Menjelaskan Pak Amin kalimatnya Sudah salah Pak Amin kalimatnya Si Suif Ini orang Masa Kalau Ada kata Kalau Bukan Dengar dulu Bang Suif bisa diulangi lagi Kalimatnya Bu Yuni Bentar dulu Bentar dulu Bang Suif silahkan diulangi lagi Kalimatnya Biar Bu Yuni ini tuh Masuk ke dalam otaknya Silahkan Nah Tadi ya Kalau Ya Saya kan bilang Ya Laper gue ngelawan dulu Jadi kalau Kalau memang Bang Juma itu Ada perkataan Bang Juma Ada perkataan Bang Juma itu Salah Ya Berarti Biarkan kesalahannya Kembali ke Bang Juma Begitu Kalau misalkan Bang Juma Dikatakan sesat Berarti Itu merupakan Sebuah penilaian Bu Yuni Kepada statementnya Bang Juma Apa yang dikatakan Itu merupakan Penilaian Atau sudut pandangnya Bu Yuni Kepada Apa yang dikatakan Bang Juma Saya gak mengatakan Bang Juma sesat Itu tadi yang disampaikan oleh Bang Suif Bu Yuni Jadi Bang Suif itu tidak mengatakan Bahwa Bang Juma itu sesat Tidak Sama sekali teman-teman Dibawa Bahwa Bang Suif itu tidak mengatakan Bang Juma itu sesat Ya Kita kan udah ngomong Dari tadi Si Suif gak pernah mengatakan Juma sesat Boleh toh Saya udah bilang kan Berkali-kali Oke Tapi saya tanya lagi Dalam Yesaya 96 itu Bukan untuk Nabi Muhammad Suif Suif pernah tahu Dari tadi Kalau ngakuinya Bukan Nah Sekarang kalau misalkan Ini Bang Juma mengatakan Itu untuk Nabi Muhammad Berarti Orangnya Praktisi judaizm lah Yang memang percaya Kepada kitab tanah Itu sendiri Itu yang harus menuruskan Sebab kenapa Itu imannya mereka Kita gak menuruskan Kita imannya Al-Quran Ya Pikir Amat Bahwa Nabi Muhammad itu Allah yang Maha Perkasa Allah yang Maha Wah ini sih Gila Pali-pali Di sana Di sana Aduh Bu Yuni punya bukti Bu Yuni punya bukti Saya punya bukti Bu Yuni punya bukti Kalau punya bukti Ya Kalau punya bukti Ini kayak si Daddy Tunjukkan Kami tunggu Jangan fitnah disini Baru main kemana sore Di tiktok Baru main Baru ini Baru ini saya baru main 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 Malu sama yang udah tau semua Lu yang harusnya malu besok Lu kebongkar Yuni Bukannya mikir Bukannya mikir Bukannya Baru kemana sore Orang Udah Diam Saya ya bu Yuni Jujur saja Ketika ada seorang muslim Kalau sudah agak menyimpang Lebih baik kita menegurnya Secara pribadi Biar jangan ada Saling fitnah Yang lagi oke Orang satu ini Bener-bener nih Otaknya udah jadi apa Udah jadi Si kebalanya udah Tai kebok Semua itu Gue gak takut Gue dicergon Jangan-jangan Sabar-sabar Sabar-sabar Umi Dini Lu mau main Udah 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 Ini kita mau meluruskan Persoalan tadi Jadi kita tidak mau Kita Umi 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 Kita mau meluruskan ini Jadi yang kita dengar Dari tadi Bahwa Bang Sweb itu Tidak Mempinta Bang Zuma Mengatakan bahwa Bang Zuma Itu sesat Tidak ya Bu Yuni ya Itu harus ditarik lagi ya Omongannya Karena nanti saya takutnya Bu Yuni Akan diserang banyak orang nih Ketika mengatakan seperti itu Jadi tolong Bu Yuni Tarik omongan Bu Yuni Dan luruskan Pernyataan Bang Sweb tadi Gitu ya Bu Yuni ya Silahkan Bang Sweb Ini sebenarnya nanti bakal Jelas kalau ada Bang Zuma Di sini Ini sebetulnya Ustaz Udah Ini satu tahun yang lalu Sudah selesai Dan dia juga sudah Faham sebetulnya Kenapa diangkat lagi Dikatakan lagi Bang Zuma Penyesat Di channel Umi Ada itu videonya Ada tinggal buka Silahkan Bang Zuma Beberapa kali menjelaskan Tapi siuni hari ini Mengatakan Bang Zuma Penyesat Bang Zuma Menyamarkan Rasulullah Dengan Allah Oh berarti itu sudah Dikatifikasi Saya pernah Sekali nanya Sama Billy Yahudi Ya Soal Yesaya 5-7 itu Katanya memang Bukan untuk Yesus itu Bukan itu untuk Nabi 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 Nah 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 sekarang Bunora Bunora saya mau tanya Kenapa ini Bunora bertanya Untuk masalah kita Kenapa Bunora bertanya Kepada Om Billy Bukan bertanya Bukan bertanya Kepada Bang Woto Dia kan kita ketanak Dia kan kita ketanak Nah berarti jelas Kitab Sefer Yesayahu Itu berpuji kepada Imannya Om Billy Bukan berkepada Imannya orang Islam kan Disitu banyak Saksi Oten Sampai Oten Nah itu dia Kalau Mau Kalau bingung Tekanan kitab agama orang Tanya kepada Yang mempercayai Bukan tanya kepada Orang Islam Ya gabrul jadinya Gitu Sebetulnya Ini udah tahu Udah dijelaskan Satu tahun yang lalu Bang Zuma Berkali-kali Menjelaskan Maksudnya itu Kayak begini Bukan menyamakan Antara Allah Dengan Nabi Muhammad Bukan Sada Bang Zuma Dibawah Sinta Tenggak Itu bukan Bukan Itu Bukan Komen Ini ini ada bang Juma di bawah siapa yang mau turun coba turunkan dulu bang Dedy Yoni memang sudah saya tanya sama Billy soal juga katanya yang disalibkan bersama Yesus itu bukan penjahat tetapi orang kaya tunggu tunggu nah biarkan pada bang Juma Umi tunggu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi saudariku apa kabar baik sehat sudah puas sudah puas berselancar dengan oten dan syia sudah puas sudah puas berseberangan dengan islam sudah sudah puas bersemangat sudah puas bersemangat rupanya lu bisa keluar juga lu dari kandang lu ya itu ngomongnya jangan begitu lah lah dia ngomong apa-apa duluan nah dia pernah teman-teman dengar lihat sendiri ya dia berkata kepada bang Juma seperti itu loh dia memframing saya mengatakan bang Juma sesat lihat sendiri perkataan dia ya ibu Yoni ini ibu Yoni ini di dalam tubuh islam itu seperti duri dalam daging teman-teman jadi gak usah terlalu ditanggapin gitu ya kalaupun dia diperiksa ini orang gak terlalu tidak memenuhi standar lah untuk dilepas beliau ini kesian kita perlu memberikan apa ya belas kasih kepada ibu ini ibu ini perlu dikasihani bukan diintrogasi kayak begini kita harusnya mendukung kesehatan beliau karena beliau ini tidak seperti manusia kebanyakan jadi kita perlu memberikan perhatian khusus gitu ya makanya dia dimanfaatkan sama orang yang benci islam dia ini alat perpanjangan tangan orang-orang yang benci islam nah jangan kita mau ikut permainannya dia hanya apa ya orang yang orang-orang sakit hati orang yang punya-punyakit hati terus kemudian Yoni ini kenanya kepada Al-Quran mereka ingin menipu orang-orang beriman padahal sebenarnya dia ini menipu diri dia sendiri Bu Yoni bisa diam saya turun anda saya turunkan anda kalau gak bisa diam dari tadi anda berbicara disini akan diturunkan disini betul-betul Bu Yoni dari tadi anda bernarasi kita menunggu menunggu beruda Juma disini diam dulu saya turunkan anda kalau masih bernarasi saya turunkan ini bang dem bang dem iya Bu Yoni iya Bu Yoni Bu Yoni kan dari tadi udah bernarasi nah jadi silahkan dulu Bang Zuma oke biar enak setelah kita ini setelah kita pelajari dan kita ikuti keberadaan Ibu Yoni ini di Komal-Komal Orten Ternyata memang ini dia ini ada gangguan ya sahabat-sahabat sekalian jadi tidak perlu ditanggapi tentang Yesaya kan kita sudah final Yesaya 9 kita sudah final kita punya banyak pakar Ibrani jadi kita sudah tahu semua bahwa arah kemana daripada Yesaya 9